Asepso jeng 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 di TPI jeng 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 TPI jeng jeng di Asepso jeng 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 Iyai ya Gitu Fales ulangi Dimarahi penanggih Dua-dua Aku sama Besef Manulang 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 Mantan sudah nikah tapi masih bilang sayang Wah Ada lagunya tuh marga-marga ada tentang marga-marga Tapi kalo itu kita ga tau bang Ga usah disini Mohon ma Nah bagus Alhamdulillah 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 Mas Lawan Mas Lawan katanya pernah mukul setan Ini apa sih ini mas Ini apa Ini riset dari anak-anak kreatif Adik abang tau Abang awa katamu Abang adik sekeluarga Adik abang tau Abang awa katamu Abang adik sekeluarga Abang Apa ini Apalah ini Ya Agahlah engkau, agahlah engkau bapakmu, agahlah engkau sekeluarga Agahlah engkau, agahlah engkau sekeluarga Bagus ya, bagus ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya Membuktikan, membuktikan, karena bagus, karena kamu jadi senang Membuktikan, membuktikan Terima kasih ya Agahlah engkau, agahlah engkau, agahlah engkau sekeluarga Agahlah engkau, agahlah engkau, agahlah engkau sekeluarga Kalau bagus, kalau bagus kita ulang Ini aja guru les kita lah, les nyanyi Boleh, boleh, boleh Mulai kapan, mulai kapan Lucu juga dibayangin Untuk les nyanyi Gaya-gaya bapak yang ngajarin Bukan bapak Emang siapa ini Bapak yang kejar aku nangis Oh kadang saya dipanggil Wan 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 Abang batak Bukan Aku sebetulnya batak Sebetulnya batak ini gimana nih? Tapi terlahir dari orang tua Jawa Kok bisa begitu? Orang tua Jawa anak bisa genetika atau jiwanya batak itu kok bisa begitu? Jadi bapak itu kan malang Jawa Timur Oke Dapet istri orang Solo Ibu Solo Oke Terus lama-lama makin ke barat Aku lahir di Bandung Oke Lahir di Bandung Nah itu setelah Ini sebetulnya akan ke barat lagi kan? Akan ke utara nih Iya Ke Medan Tapi bapak akhirnya mentok disitu Jadi Jawa pun aku tak diakui Karena lahir di Bandung Karena lahir di Bandung Lahir di Bandung Bandung pun tak diakui karena orang tua Jawa Orang tua Jawa Iya Lalu kenapa alternatifnya Ah membatakan diri aja Kenapa ke utara Itu jatuh cinta dari Pertama awal Jadi Zaman dulu kan Tahun 80an itu ada Trio-trio Batak tuh Iya Ambisi Trio ambisi Iya Trio Panjaitan Trio Sinaga Gak ada Gak semua marga Kalau Panjaitan bersaudara Panben Oh ya Panben Bukan trio Kalau Sinaga ada? Enggak Sinaga mertua bene Tiga berarti yang trio juga Mertuaku Apanya tiga rumahnya Apanya tiga rumahnya Sejauh ini yang jauh sih Sejauh ini mobilnya ya Lebih Tolong Kak Lebih Lima Empat Satu hilang balik lagi Oh Sama yang hilang A6 Sama yang hilang A6 Tiga kali tiga A6 Apa? Tunggu ini ada pengawan Nah itu pengawan Rentem Rentem Nah Ada kawan Gak ada kawan Gak ada kawan Suka sama triwabata Trio Rintu Jadi dari dulu itu suka Apa suara-suara harmoni Dari Beatles Queen Queen Memang orang tua Memang penyanyi juga Atau berkesenian? Bukan Kakak almarhum itu sering nyetel Jadi terinfluence Terpengaruh dari situ Terus Tiba-tiba ada Trio Harmoni Batak Dulu kan lihatnya Abis lihat Beatles Kan pakai jazz Terus Trio-trio Batak kan zaman dulu Rompi Bajunya biasa Rompi Jeans Gitu Ini apa Abis lihat zaman dulu Ada isu gianto Cantik-cantik Kok terus tampilannya gini Gak suka kan Jadi mengkritik Mengkritik mereka Ini kenapa tampilannya gini Trio Batak Karena acuannya Beatles Gitu-gitu Jadi tiap mereka tampil Aku mengkritik mereka Tapi saat gak ada Kangen Kangen Apa yang ngangenin? Suaranya Didengerin enak Dan Yang lucunya lagi Yang aku denger Trio Batak Itu badannya besar-besar Gondrong-gondrong Tapi kalau nyanyi mellow Lagunya mellow banget Kadang mukanya sampai kayak Hampir nangis-nangis gitu Lagunya tuh rapuh banget gitu Yang uniknya disitu Jadi Jadi lucu aja Dan 80-an itu masih ada di TV 90-an makin berkurang 2000-an Setelah 2002 Kok ini udah gak pernah ada lagi ya Adanya Trio Batak baru-baru kan Yang milenial zaman sekarang gitu Tiba-tiba kepikiran Wah ini saatnya Aku sendiri yang jadi mereka Aku sendiri yang jadi mereka Padahal sendiri loh Sendiri Pengen jadi Trio ya Nah itu Akhirnya Akhirnya kepikiran itu Jadi Tema-tema Batak Apa mas yang mas wawan lakukan gitu Pada waktu itu apa Apa nge-band tapi memproduce 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 lagu-lagu Batak Apa hanya mengimpresonet Apa gimana Awalnya sih cuman bikin konten Soalnya waktu Waktu tim lo dulu Aku ajak Ini karakternya beda-beda Gak bisa bikin Trio Batak gitu Soalnya ada yang cengkoknya Dandu Ini kayaknya gak terlaksana Tapi mungkin satu saat akan terlaksana Aku pernah cerita ke Boris dulu Di podcastnya Boris tuh Iya Udah tutup itu Udah tutup ya? Eh Kan udah malem ini udah tutup Oh iya kan Kantor udah tutup Karena kita lagi syuting disini Kantor udah tutup Karena udah malem bener-bener Betul Jadi dulu ada kejadian Tim lo Mas Ambil Dibilang kantor kita Tutup kan tanya Kacau Kacau Emang dorang doain podcast Orang lain bangkrut Mau diambil Tutup aja Mau kemana kau Ambil minum Oh kekiranya mau nutup Terus Nah itu Ada komunitas Batak Masyarakat Batak itu Yang SMS Tim lo Supaya jadi pemenang Di acara AP Padahal tim lo bukan Peserta Peserta Oh tim lo bukan peserta ya Bukan Bintang tamu Yang dikira sebagai juara api Iya Iya Betul Tunggu lupa Tolong ceritain Kan gak peserta SMSnya kemana Ke TPI Eh gak boleh sebut Gak apa-apa Gak apa-apa Oh cuman inisial kan TPI Iya Cuman inisial By the way kepanjangan TPI apa ya TPI Makin asli Bukan itu Televisi penyiaran Televisi penyiaran Televisi penyiaran Pendidikan Indonesia Pendidikan Indonesia Pendidikan Iya Oke Yang lagunya TPI Di Asepso Bukan Asepso Oh iya Di TPI TPI Di Asepso Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Di Asepso Nah itu menurut orang TPI Yang juara pertama saat itu kan SOS SOS Grupnya Kang Sule Kang Sule Itu katanya Katanya dari Info mereka itu Sekitar 6.000 SMS Tim lo 12.000 Duh Padaan gintang tamu Dua kali nih 60.000 Tim lo 12.000 6.000 Bukan SMS yang masuk untuk SOS itu Juara pertama 6.000 Ah yang bener nih Terus Pas ada pentas di Medan itu kita diundang Bang Olo Bang Gabian Anak buahnya ngobrol Bang lapor dulu waktu Abang pentas Di TPI dulu SMS kita Bang Dimodalin Bang Olo Semuanya suruh SMS supaya tim lo menang Ternyata ketahuan Orang Medan semua pada Pada cinta tim lo Padahal tim lo itu pengisi acara Pengisi acara Jadi abis itu Wah ini banyak orang Batak, komunitas Batak Yang mencintai tim lo Abis itu Nasar Nasar penyanyi Adi Bima Peri Api Siapa ini Noela Berti mati lampu Berti mati lampu Masih pales Jangan diterusin pales Ini kita belajar Sampil belajar terus Kau Kurang ya Coba Coba jawab apa tadi Malu Abang bernazar Nah itu Suatu saat aku harus bikin konten Batak Karena banyak yang mencintai tim Aku sempet Oh udah dari lama Kepikiran itu Jadi Pada Nyambung sama yang tadi nih Ini udah lama gak liat trio Batak Tiba-tiba tahun 2002 Bikin lah Ternyata betul Setelah baru bikin lagu satu Cicak Bertema Batak Viral Itu cicak di pandemi Ya Di pandemi ya 2020 2020 Udah 2000 Oh pandemi 2002 Eh 22 Udah after pandemi lah ya After pandemi ya berarti Cicak Masih ada Masih ada pandeminya Tapi Pandemi ujung Pandemi ujung Akhir-akhir pandemi Cicak Bang gimana bang Pala sih ini Agak lain Cicak Cicak Agak lain cicak 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 di dinding Diam-diam Merayap Kedacang seekornya Happy Cangka Ini ada suara dua dan tiganya juga waktu itu di video Ya Ada Sudah ada kan Itu kalau bikin konten itu aku punya kembaran multiverse Nah Itu yang mau ku tanya Kan TikTok ini kan mainan anak muda sebenernya kan Terus Bang Wawani tua maksudmu Ya Ya mau gimana lagi ya Nah maksudku Itu untuk Untuk Maaf ya bang Seusia abang Bisa kepikiran Bikin edit kayak gitu Buncur tiga orang Itu gimana tuh proses berpikirnya Niat itu Iya niat kali Iya kan bikin trio Batak Masa aku satu orang Trio Iya makanya Mungkin maksudnya BND adalah Dari mana tau Ngedit-ngedit seperti itu Aku memang Dasarnya dulu Kuliah di seni rupa Jadi suka yang Explore Visual Ruang gambar tuh udah makanan sehari-hari Bukan makanan Itu gak bisa dimakan Baik Cicak Didindi Kok beda ya Jadi pas ngedit itu udah langsung tau Berarti aku harus nyanyi Ambil tiga versi Nanti digabung Itu kan lumayan ribet loh Untuk konten-konten Maaf seusia bang Wawan Seharusnya aku yang jadi sutradara Iya sih Niat kan loh Kayak aku liat Mantap ini Bikin sendiri Ngedit sendiri Jadiin satu itu kan Susah sebenarnya Kalau yang untuk Even kami-kami ini aja Belum kan gak bisa Kenal tiktok mungkin bisa lebih dalam Daripada bang Wawan Yang maksudnya Ah males lah bikin kayak begitu Ribet Ribet Sebetulnya pengen yang aneh aja Aku gak bikin konten lucu Sebetulnya Bikin konten aneh Nah Jadi gak ada keinginan untuk melucu Gak ada Itu lucunya apa sih lagu cicak Gak ada Coba lucunya apa Tapi kan Itu kan Tingkat seni tinggi Lucu gak Aneh ya Tapi kalau bikin aneh Ya itu aneh Tapi bagus Tapi anehnya ini bikin kita kagum Terus ketawa gitu Niat loh gitu Karena aku pikir Dulu wah ini kalau trio Batak Trio Batak Jadul Ini nyanyi lagu anak kecil Kan belum ada ini Aneh kan Pikirnya gitu Pikirnya Makanya memilih lagu Cisak-cisak dinding Apa gitu Itu pun sudah dimodif Supaya jadi karya sendiri Bukan lagu Gak kena rights lah Ya betul Dan kebetulan viral Banyak yang suka Spiral itu Bukan viral Viral itu kan biasa Kalau spiral sangat viral Tapi balik lagi Ketika mengusung konsep Viral sangat viral Batak ini Viral Terus dulu pun Yang jatuh cinta Kebanyakan orang Medan Orang Sumatera Utara Gitu Tapi kalau dulu ketika Berapa kali pernah diundang Ke acaranya Bang Allah Karena Bang Allah kan memang seneng Dengan kesenian dan komedi Gitu-gitu kan dulu Almarhum Wah gak kehitung itu Sudah sering Sebagai tim lo Sudah sering Ke gedung putih Itu nyanyi berapa lagu Biasanya Atau gak tentu Terserah beliau aja Terserah beliau Kadang Kadang alatnya sudah Soundnya sudah Diberesin Eh tim lo naik lagi Yang punya sound bingung Pasang lagi Pasang lagi Tapi gak berani bilang Enggak ya yang punya soundnya Wah Titah banget Titah banget Tapi Mas On Maksudnya aku tau Kan berkeseniannya tuh Maksudnya nyanyinya bagus Gitarnya bagus Impersonate Gitu Yang kita tau Kalau dari ini Dari tim kreatif riset Orang tua TNI Bang Iya Nah abang segitu nguliknya Sama kesenian Bang Dari dulu Bang Harusnya kan gak ada Gak ada Gak ada irisan Gak ada seni Malah harusnya tentara Jadinya abang juga Katanya kakek dulu Kakek suka kesenian Pak Ade itu Pemain gambelan di Wayang orang Gedung wayang orang Seriwudari Seriwudari Solo Itu Gak tau Kalau orang tua Itu yang suka musik Kakak almarhum Itu apa aja Kaset dia kumpulin Aku yang denger Aku cuman dengerin Tertarik Tapi bapak sebagai tentara Dan maksudnya Ibu Persit Ya anaknya Bermusik Ya udah gak apa-apa gitu Gak harus Ngikutin Jadi tentara Tentara juga Ya kadang Gak mau masuk seni Mau jadi apa Tapi Tapi pernah Kecilnya masawan Ini gak sih Maksudnya Kayak kita kan Anak Sumatera Utara nih Kecil tuh sama tali pinggang Sama pukulan kasur Itu tuh akrab nih Kita nih Di Jewer lah Jambang di Tentara Gini anak tentara Biar kata Jawa Tapi tentara Seperti ngerasa Ditabrak Teng gitu Gak usah sampai ke sana Di samber pesawat Dulu waktu kecil kan Main di sebelah Komplek itu Landasan Landasan udara Kukira ngecus lu tadi Kukira ngecus lu tadi Jadi aku main disitu Main bayangan Apa itu tentara Main taranya AU Pas khas Pas khas Nah itu Pasukan khususnya dong Itu main Tiba-tiba Wah nah ada pesawat Mana-mana Ternyata dari belakang Larinya itu Gak kesana Atau kesamping Tapi ke depan Malah bahaya ya Saking panik Terus akhirnya Hampir Jadi duwus Anginnya itu Kerasa banget Sampai agak terhempas Habis itu Muka ini udah Apa Udah rata Aspal Jatuh Terhempas Sumpah kok kira Nanti ngecus lu Ternyata Pesawat Nanti kok kira Kesabar pesawat Main-main Bercanda gitu Rupanya betul-betul Kesamber Aku tiap Di undang kameraria AU Aku selalu cari pilot itu Siapa Jadi itu dulu Kalau gak tau Sampai sekarang apa Sampai sekarang tuh Daerah yang lumayan angker Dimana Sekitaran Hussein Sastra Negara itu Kan ada jalan umumnya juga Tiap ada orang yang Seenak hati Atau mungkin Melanggar Protonel lintas Ada motor Pakai kenalpot Berisik Atau misalnya Lagi kegep Lagi Ngapain Di pager itu Hitung pagar ini Oh aku paling galak dulu Bapak gak seberapa Kok abang paling galak Ibu Ibuku Itu yang tadi Akrab dengan sapu gak Ibuku pernah Nyambut aku Pake sapu Gara-gara apa bang Ketiduran Ketiduran Di landasan Ketiduran Di rumah Di rumah Di kunci Tidur Ah kunci Ternyata ada perlu Ibu Mau masuk kamar Ibu masuk lewat jendela Bawa sapu Allah Mau aku Nampil lewat Nanti Gak bangun Gak bangun Itu pernah Jadi ibu itu Lebih tentara Dari bapak Soalnya kan Atasan bapak Ya ibu Betul Kemudian Kalau yang cerita Boris tadi Betul Jadi angker Angkernya bukan Angker hantu Angker kayak Ini jangan sampe Salah Ada macam-macam Jadi Ada orang Kalau bapak Naik Orang naik motor Gak pake helm Bapak cuek Kalau aku Stop Anak kampung kan Anak kolong Anak mentara itu Lebih superior Dari anak kampung Rasanya gitu dulu Pasti Pulang Pake helm Lah abangnya nggituin orang Iya Waktu SMA SMA yang dimarahin Orang kampung Yang naik motor Gak pake helm Pulang Pake helm Nurut dia Pulang Terus pake helm Terus dia lewat lagi Stop STNK Kenapain Anak tentara Aku mau liat Anak tentara kan Pertama gini Pertama anak tentara Udah salah Kedua tentara pun Enggak gitu Gak Indonesia Yang gitu Juru orang balik Helm Terus Soalnya ini kan daerah tentara Berhenti Mana Enggak bawa bang Pulang Ambil dulu Ambil dulu Oke Setiga kali Dia lewat Aku diem aja Orangnya ngedumel Dia jalan kaki gak pake motor Ya apa yang mau di ini Ini orang jalan kaki Pantes diem aja Gak lagi Bang Orang Ferti Lahir Besar sampai SMA Di Bandung Di Bandung Kuliah Kuliah baru ke Solo Sebetulnya pengennya masuk UNPAT UNPAT Pengennya UNPAT UNPAT Par jajara Jadi punya obsesi Kalau aku kuliah di UNPAT Pengen masuk Padiangan Project Pilihan pertama UNPAT ITB Terus pilihan ketiga UNS Solo Yang diterima UNS Solo Nyasa Daerah antah berantah kampungnya ibu Ya udah akhirnya bikin grup sendiri Itu tim lo Jadi kalau Ini ada Alumni SD Angkasa Bandung SD Angkasa 3 Bandung Dulu Di BTC itu Ya Itu SDQ Digusur Digusur sekarang Oh BTC yang sekarang Itu SDQ Jadi waktu dibangun dulu Sempet Wah Untung udah kelas 6 Diusir Diusir mau dibangun BTC Terus SMP Angkasa di Bandung SMA 9 SMA 9 Kan gue deket-deket masih disitu Di Bundaran Unik juga ya berarti Semasa kuliah Membuat tim lo Temen kuliah semua tuh Satu jurusan apa gimana Udah campur Temen seni rupa UNS Solo Sama Muhammadiyah Udah campur Oh Ketemu di luar Jadi kalau Satu kosan Gimana Maksud pertemuannya Momennya Karena apa bisa Proses Tunggu dulu bang Berarti yang tim lo itu Pertamanya siapa Penggawa-penggawanya Kan dari sekarang Kan udah mulai gonta-ganti Yang tetap itu Aku Dondot Pemain bass Dondot Bobi Gitaris Terus satu lagi ada Drummer dulu Namanya Aan Berempat kita Berempat itu tuh Terus Aan ini diganti Afis yang Badannya kurus Drummer Eh gemuk ya Gemuk Lah gak tau aku nih bang Abang ini dulu Gemuk apa kurus nih Bang Api sini Dulu Waktu dateng sih gemuk Setelah Setelah masuk Gemuk Makin gemuk Oh iya makin gemuk Berarti gak ada ke kurusnya Berarti ya Sekarang agak kurus Oke Sejak pandemi kurus Oke Empat orang ini berarti bang Aku bikin konsep tuh Aku bikin Mau bikin band tergila di Indonesia Belum ada nih Oke Mau gak kalian kumpul Aku ajak Jajah nih Konsepnya gini Lagunya kira-kira begini Pelesetannya Namanya Timlo Pakai I Dulu Timlo Terus lama-lama Timlo itu ada Nasi Timlo di Solo Soalnya namanya Nasi Timlo Nasi Timlo Daripada sama Mirip sekali Dengan Nasi Timlo Kita ganti Timlo Jadi kalau Nasi Timlo Jangan kamu Nanti kamu nanya juga sambil main gitar Oke Tapi nanti kalau Agak lain lagi Nggak ada gitar Nanti Nanti datang lagi Lagunya Sampai mana tadi? Kenapa kok mau? Itu Mas Tak makan ya? Oh iya Aku makan apa? Ini ada Boleh Silahkan Tapi disini konsepnya Ya gitu Mas yang tak kasih Tapi aku yang makan Karena mas Harus jawab Oh iya Kalau makan Nggak bisa Nggak bisa jawab Mas copot Nggak ada Disini ada Ini cuman memang Nggak apa-apa Disini aja Sampai mana ini? Sampai tadi kok mau Kok tiga orang lainnya kok mau Dengan gagasan Mas Awan Aku nggak tahu Aku itu kan seorang Kompetitor Pro Provokator Provokator Nah itu Kompetitor awalnya Proklamator Kompetitor kan Provokator Itu jauh ya? Jauh ya? Sama-sama or doang Nah itu Oke Jadi mereka mau aja Dan mereka kan teman kuliah Terus dalam masa Sebelum tim lo itu Udah sering Main-main bareng Tapi kan konsep Bermusik Diplesetin Untuk jadi lucu Itu kan Harus punya sense Of humor yang bareng gitu kan Emang Setongkrongan Ngelawak semua Atau bermusik aja? Ada yang condong bermusik Ada yang Condong ngelawak Ada yang Nggak bisa apa-apa Jadi kita gabungin Karena kan emang Yang nggak bisa apa-apa Ini jadi apa Di tim lo awal-awal? Ya dulu bahan Candaannya jadi Objek Jadi objek di panggung Jadi kesetnya Jadi keset Kadang untuk komedi kan Kita butuh bantal nih Iya Butuh objeknya lah Jadi objeknya Jadi kalau di panggung Wah ini Ngeluarin bahan apa-apa Materi apa-apa Nggak lucu Ya udah Ajar dia aja Nah itu bisa muncul Pemikiran itu Kan basicnya bukan pelawak Bukan apa Dapat datap Dari mana tuh? Aku dari kecil Aku dari kecil Suka komedi Suka musik Jadi Warkop Terus sebelum Warkop itu Ada Bagio CS Ada Ateng Iska Aku pelajari semua Emang udah suka Sama yang kayak-kayak Begitu berarti Karena tim lo tuh Paket lengkap Dalam sebuah kesenian komedi Maksudnya ada set up Ada punchline Ada musik Lucu Ada impersonen Semua turunan komedi itu ada disitu Mereka juga sering kan sebelum mulainya Monolog Sketsa dulu Sketsa gitu Kata siapa itu? Kata aku tadi Nonton Kita nonton Lu abang gak ngerasain dulu itu? Aku gak pernah nonton Abang setelakunya Abang setelakunya Abang main Kan main Nontonnya Agak susah Nontonnya gimana Atau gak di kamera itu tuh Biasanya Suka apa? Ada TV Monitor Monitor Ini abang bener bawaan tim lo Bukan sih sebenernya Nah saya takutnya ini apa Intel Serse mana Dari Rambut-rambutnya Tas-tasnya Kemana nih gue tau Saya Pul Jamil Aku yang Tidak diakui sebagai polisi Aku Tidak diakui Tapi ini kita gak tau nih Tim lo itu muncul Sudah di TV Dan kita tuh udah langsung kayak Wah ini band nih Band humor nih Kita gak tau dari mana nih Tim lo nih awalnya Tiba-tiba muncul Dan kita udah menikmati aja lah Legend gitu kita bilang Apakah misalnya besar di Solo dulu? Main panggung ke panggung Atau dari Sebenernya dari Kampus ke kampus Iya Apa pencarian bakat di TV yang off air Kita gak pernah tau bang Dari mana bang itu bang Awalnya bang Atau ada dari Lomba Lawak Dari Solo Iya Iya Buk Iya Kayaknya kita ngundang kaji bolet ya Betul dari Solo Betul Gak maksudnya Banggungnya Makasih ya mas Dari Solo Maksudnya Tim lo ini Gimana sampai Bikin sebesar itu Bisa tiba-tiba Bisa ditikmati Semua orang di Indonesia ini Awal kariernya gimana nih Prosesnya Panjang gitu Oke nih Sedap nih Kita ceritain Ini mulai serius nih Jadi jangan ada yang skip Pasti Detail ini kan Detail ini Panjang profilnya Hanya daging Betul Inilah legend itu ini Panjang Halo Apa? Apa yang berita? Jangan nanya apa Pak Ini kami sudah Menunggu Eh Mas ikut festival Gitu gak? Enggak Dulu Memang suka aja Dari panggung ke panggung Kadang Itu trennya Sedang lagu apa Yang sedang kondang Saat itu Slang Kongles Itu kita Pelesetin slang Nah Aku ada tantangan disitu Aku bisa gak ya suaranya Kayak kakak Kayak kakak Aku pelajari Aku bisa gak suaranya Krisho Bahkan Krisho itu paling susah Sampai berbulan-bulan Aku miripin Gak mirip Oke Bahkan sampai sekarang pun Gak mirip Gak usah Sampai sekarang Udah gak mirip kan Jangan dimiripin Tapi mirip kok Nah itu Supaya Supaya Menyamarkan bahwa suaranya Kurang mirip Aku dandan ala Krisho Supaya orang makin Oh ini Krisho Faktor pendukungnya Kadang akhirnya Aku belajar disitu Totalitas gimana Mengimpresonate Artis-artis Suara-suara orang Ini tadi kita belum cerita Dari mana Tadi Mas Awad Tiba-tiba muncul Itu dari panggung ke panggung Oke panggung ke panggung Sampai akhirnya Tidak besar gitu Enggak Enggak besar Namanya Oh terkenal Dulu waktu dari panggung ke panggung Belum besar Belum besar Cuman disekitar Solo Semarang Jogja aja Oh Muter Pertama kali Pertama kali di TV Dimana Di Itu tadi Inisialnya TPI itu Oh langsung di TPI itu ya 2002 Awal Cuman settingnya Kurang enak Biasanya tim lo main Off air Sebenarnya kan panggung besar Oke Begitu 2005 Materinya dikeluarin lagi Pas api itu Audisi pelawak Itu boom Langsung tuh ya Udah heboh Berarti orang TPI nya Yang tau ada tim lo Di Solo Dan Semarang gitu-gitu Ngoling Kita pernah beberapa kali Audisi Kita dong ya Pas itu kan ada Apa Patriot Kemudian Oh Cagur Cagur Terus kita daftar Beberapa kali Masuk gak nih Untuk dibikinkan program Niatnya Karena kita udah Bertahun-tahun kan Masa main di lokal aja Nasional dong Seru banget ya Terus pas ada ulang tahun Dulu Ulang tahun TPI Kita ngisi gratis Uji coba Ada suka semua Karena dibikinin program Program itu 2002 Dan ratingnya jelek Ratingnya jelek Kok sempat dibikinin program Apa nama programnya dulu Tim Lo Show dulu Tim Lo Show 2002 Kurang Kurang bagus 2005 lah Settingannya Settingan off air itu Baru meledak Jadi kalau pas saat itu Kemal aja susah Begitu Orang tau Tim Lo Balik lagi Masuk mobil Gak bisa belanja Tapi bang Pada masa itu Kehidupan seorang Tim Lo itu kan Dicap sebagai Ben Lawak Siapa yang gak cap? Masyarakat nih kita Kita nih yang nonton Kita yang nonton Kita yang nonton nih Ben Lawak nih kita bilang Kapan itu? 2002 Waktu abang nangkap orang Jalan-orang Jalan Minta STNK Tapi abang pernah kepikiran gak Untuk tim lo ini kita bikin band serius Yang gak ada Serius udah ada dulu Candil Band bener Tapi tim lo juga bener Maksud aku Band yang tidak Yang Lawak Pernah gak kepikiran untuk Ya kita nyanyi Bikin lagu bener Album Album cinta-cintaan Itu pernah gak bang? Gak sesuai obsesi dulu Obsesinya emang bikin band tergila di Indonesia Dan Alhamdulillah berhasil Berhasil ya bang ya Jadi tuh ya tim lo itu ya Jadi apa? Jangan malu Dulu ketika di sekitaran Solo Semarang Sering dapet jobnya job apa? Ada agutan kah? Atau kawinan? Lucu juga ya Job apa untuk band kayak gini Iya Jobnya apa? Jobnya apa? Instansi Paling sering instansi Instansi ya Kemudian offer-offer Inilah yang Outdoor, lapangan, kampus Itu sering Iya Tapi bang Pada waktu itu Yang nanya dia terus kau dong? Dia nanya Ini kan memang lagi show life Langsung dipunggungin Ini gak bakal nanya kayaknya Waktu itu bang Menjadi seorang tim lo kan Pasti dianggap lucu terus Bercanda terus Bahkan kehidupan pribadi tuh Adalah Gak pengen di komediin terus Gak pengen di apa Ada momen dimana Aduh capek juga ya ini Dianggap lucu terus Dianggap lawak terus Ada gitu-gitunya gak sih bang? Menjadi seorang tim lo ini Kalau secara konsep kita itu Gak berniat untuk melucu Tapi bikin yang aneh Orang kadang kita Di panggung itu Kita akrobat Lawak Lempar-lemparan gitar Kadang gitu Gak ada lucunya Kalau pernah Lihat di Youtube Ada tim lo lempar-lemparan gitar Main-main musik Tapi Ganti-ganti gitar Kita bikin yang aneh-anah Intinya itu Jadi orang tuh lucu Orang tuh ketawa bukan karena lucu Karena aneh Sampai sekarang pun gitu Jadi kalau ada orang Mas kok lagunya gak lucu Ya orang Saya niatnya bukan lucu kok Kalau aneh iya Kalau aneh Kalau misalnya Mas Mas Owan yang aneh ya Seneng Tapi kalau dibilang Mas Owan ganteng Itu baru seneng Tapi aneh Aneh yang bilang itu Aneh Aneh itu Berhasil Orang yang bilang Mas Owan ganteng itu Yang aneh Yang aneh Itu yang berhasil Aneh dia Aneh dia itu Bilang mas Owan ganteng Aneh banget ya Ada orang itu ada Maksudnya Coba Coba tuker tempat duduknya Mas Owan gak usah Nah ini Apang adik nih Ayo ngobrol apang adik Sama-sama mulai Mulai junior Mulai junior Sama orang Bata Atau karena suka Akhirnya nanya Gimana Mas itu memang dipanjangin Karena memang mau bikin Trio Bata ini Karena kan identik kan Orang-orang Bata Bilangnya gobel Gondrong belakang Iya Kami bilangnya gobel Gondrong belakang Iya gobel Kalau di Jawa Gondrong deso Ada yang gori Gondrong buri Nah itu aku pernah Cukur itu Sekitar 3 tahun yang lalu Bang tolong Ini rambutnya panjang Sini tipis Terus yang cukur Mengenali aku kan Wah Bang Wawan Gak pulang ke Medan Bang Aku kau suruh pulang ke Medan Aku tinggal di Medan aja Belum pernah Kau harus pulang ke rumah Gak pernah Tapi banyak kali Yang nyangka Bang Bata Bahkan ini ya Penonton kami Itu tuh banyak yang Itu undang Bang Wawan Orang Jawa orang Batak Orang Jawa orang Batak Tapi orang Batak Tak mengakui aku Aku disini teretekan Ini Batak semua Yang Batak dua Dua lagi Medan Yang Melayu Ini Melayu Ini Puja ke semua Jawa Yang Punya Marga Yang Punya Marga Yang Punya Marga Ini dua Batas di Festival Batak Di Festival Batak Festival Batak Batak Semuanya Batak Kecuali aku Abang Manggung Di acara apa Acara Festival Batak terakhir Di Di mana ya Di Selayan atau Terbatak-Batak itu Bukan Jadi pengisinya Kuningan Di kuningan Pengisinya siapa Di sentrum Di pas-pas Bukan Di itu ya Gori itu Bukan Lapangan bola itu Iya Surah Sumantri Bukan di gedung kok Di gedung Aduh aku lupa Gus Marismail Iya ya Kau datang Enggak Nyageng Serang Jadi semuanya Batak Cuman aku yang Batak Jadi-jadian Acara Marga Atau acara apa Bukan Memang Festival Batak Setahun sekali Agustus tahun lalu Kalau gak salah Agustus atau bulan Apa ya lupa Terus Masawan Nah itu Marga Cinta Aku bawain Marga Cinta Marga dan Cinta Gimana Marga Batak Gitar Gitar Cepat Cepat Mas Ini tandanya Mas Wawan Kangen Manggung Barga Batak Sangatlah banyak macamnya Jika kau hitung Takkan ada habisnya Marga Batak Bila bertemu cinta Tiap Marga Begini artinya Harahat Hanya cintamu yang kuharap Hutapeyah Hubungan tanpa perantara Hasibuan Hanyalah ilusi Bukan kenyataan Pasar ibu Pacarannya Kaya Bapak Ibu Panjaitan Pantas jadi Panutan Manulang Mantan sudah nikah Tapi masih bilang Sayang Youtuber Nah kalau itu kita gak tahu Lanjut Pak Gak usah Nah itu ada Si Yahaan Setia hanya kepasangan Si Antudi Si malam tidur sendiri Samosir Sama-sama menggoda Sama-sama nasir Si Tanggang Si Tampan jarang disayang Si Tumorang Setia sama-sama orang Si Hotang Sisa saldo sudah habis Tapi masih bilang Sayang Hei Mana Tampu bolong Tampanmu tak bisa move on Lubis Masa lalu tak pernah habis Si Regar Sering disakiti Tapi tetap tegar Si Tepuk Setia tapi pemalu Si Yagiya Siang malam ingat gajian Si Lelahi Sudah lama dilamar Lupa belum dinikahi Nah inggolan Nanti kalau ku senggol Engkau ketagihan Si Barani Siapa berani kesini Langsung ku nikahi Lagu-lagunya semua Didaftarin segala macem Sudah Oke Karena ini ciptaan Mesoan sendiri kan Iya sebetulnya Inspirasinya itu dari Ceng-cengan Teman-teman Batak Kadang punya marga Saling Kamu apa si Yagihan Siang malam ingat gajian lu Kalau mandu langsung tadi apa Mantan sudah nikah Tapi masih bilang sayang Nah kalau itu kita gak tau Lagian belum nikah kok Gak tau Kita belum tau Iya Pura-pura gak tau Atau gak tau bener Terus berarti Marga-marga ini tuh Ini kasih dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau ada nyanyi Kenapa sih Ben Ada begini-begini Segala Reflex Reflex Kenapa begini Langsung mau jaga-garung Ini kan marga-marga ini kan Belum Maksudnya Sebagai orang Jawa Lamanya di Bandung Kan belum tentu familiar Apakah Ada misalnya Harus riset dulu Baca-baca Atau ada temen yang beneran Batak nanya Gak sering Memang sering riset Karena tadi udah niat Niat pengen Membuat sesuatu Yang tentang budaya Batak Dari dulu Yang nasar tadi Bahkan ada lagu yang Nama-nama orang Batak Orang-orang Batak Judulnya kayak apa Lagunya kayak mana Coki Sito Nyanyi lagi Sabar-sabar Ribet ya Yang apa judul lagunya Bang Orang Batak Orang Batak Orang Batak Orang Batak Mainkan Bang Dari C Bang Dari C Gai itu Gai Coki Lagu C karena Coki Sito Dari Panjaitan Luhut Bin Sar Panjaitan Lulu Tobing Coy Tobing Sandro Tobing Temannya Jeli Tobing Drama Jeli Tobing Kang Ibing Ayu Ting Ting Sama Mi Bukan Batak Gak usah Gak usah diterusin Itu udah pas selain Kalau diterusin Nanti Di mute lagi Ini juga Jenius menurutku ya Bang Maksudnya Berapa lama Bang Nyitain lagu Orang-orang Batak ini Bang Enggak itu spontan Itu seduduk aja langsung nyanyi Bang Jadi setelah lagu Cicak Besok bikin konten apa ya Batak meledak nih Aku bikin lagu Batak lagi Cuman belum bisa bahasa ini kan Bahasa Batak gak ngerti kan Aku soalnya dilahirkan oleh orang tua Jawa Gak pernah diajari lagu bahasa Batak Terus akhirnya Google aja Tokoh-tokoh Batak Terus aku nyanyiin gitu Ada Coki Sitohang Aku nyanyiin akhirnya jadi gini Abang berarti googlingnya itu Tahun 2022 ya Iya Nama aku belum masuk gitu ya Ke tokoh-tokoh Batak Belum masuk Kau belum terkenal Boris juga belum? Boris Boris udah mulai terkenal Cuman Cuman masa marganya Bokir Oh iya Bokir kan pemain Lenong Iya 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 Manulang udah masuk tadi Apa tadi Pak Manulang Bang? Apa tadi kepanjangannya? Mantan diulangi lagi Iya Manulang apa tadi Pak? Ini istrinya yang mantan gak? Gila bang ini polos loh guys Kalau itu kita gak tau Mantan sudah menikah Tapi masih bilang sayang Nah kalau itu kita gak tau Kau aja dari tadi yang makan perasaan Gitar 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 Sambil cik Ya berarti Aku udah gak jawab lagi nih Iya iya gak apa-apa Kita makan dulu aja Satu kali Satu kali Satu kali Ini wangi Satu kali Kau sakiti Lagu Batak, 50 lagu pun aman Gak akan kena copyright Nadanya gak ada yang masuk Nah itu aku punya tema Batak itu Sekitar 11 Kemarin baru launching Burung Kakak Tua versi Batak Itu satu lagu Itu bahasa Batak asli Kok jadi tau bahasa Batak? Tadi kan gak bisa Maila Au Malu aku Siapa yang bikin lagunya bang? Mbak, kayak mana maksudnya? Kok bisa ngerti bahasa Batak? Boasa au ma kaholongi ho Kenapa aku menyayangimu? Tuho ditiki keleng Kekau waktu kau kecil Eh, kau harusnya disini sambil Sambil terang Bahasa Isyara Siapa yang ngajarin bahasa Batak Bukan, sebetulnya Aku mau bikin bahasa Indonesia Tapi saat festival Batak itu Aku diminta Mereka Aku merasa tersanjungan Mereka hormat aku Bang Tema Bataknya terusin bang Kita bangga Sebagai masyarakat Batak bangga Tapi tolong aku request satu Yang bahasa Batak asli Tolong bikinkan lagu Oke Setelah itu Aku bikin cuman Wah ini yang bahasa Batak Bataknya gimana ya? Aku cari di online terjemahan Bahasa Batak Terus aku Ini WA Message sama orang Batak Tolong Tolong ini Redaksinya bener apa enggak sih? Terus dibenerin sama dia Setelah aku nyanyiin Mas Mangaholongi itu Bacanya bukan Mangaholongi Makaholongi ho Itu Itu Sampai gitu Jadi aku diajarin juga Diajarin pengucapannya juga Dan itu udah dibawakan lagu itu? Udah 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 di launching Pas 1 Januari kemarin 1 Januari tahun ini? Iya Eh Bisa-bisa aja orang jauh Bawang nanya lagu Kebelakang-belakang agak gak yakin Tinggap di jendela Nenek sudah tua Apa yang lagi dipikirkan? Aku bisa pindah situ Terganggu ya Terganggu Gitu kan lagunya Burung kakak tua Lahir langsung tua Itu lagunya gitu Baru aja di launching Itu beda Itu yang tadi itu cicak Bukan Burung kakak tua ada juga Bukan punya masoan Bukan punya masoan Bukan Itu lagu yang mana itu? Itu masoan ada nyanyiin lagu gitu kan? Nyanyi kakak tua versi batak Balonku ada lima Iya balonku Balonku ya Hinggap di jendela Balon gak hinggap di jendela Nenek sudah tua Gitu ya Dan ini yang paling fenomenal Pernah dapet record Itu di sharing live di TV kan Yang abang impersonet 8 juta orang Banyak amat 8 juta orang di impersonet Total berapa impersonet orang bang? Berapa ya? 23 23 juta Enggak dong Kebanyakan Orang 23 orang Penyanyi semua Penyanyi semua Penyanyi semua Itu live di TV Sebetulnya ada satu lagu Satu yang tidak diakui Aku impersonet limbat Itu gak impersonet Itu gak impersonet Iya tapi orang Tapi kan bingung Enggak masalahnya Cuman diam doang Dia ngerasa impersonet Limbat yang impersonet orang tidur Mas apa sih? Berkenan itu ngasih Berapa kayak 5-10 Yang terbaik Yang bisa Mas Awan Tiru Iwan Vales Christian God Bless Kus Plus Nah coba kali ya Coba kali Butuh gitar 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 Gak usah Capek Capek Tapi mas itu gak Ini tahun berapa Waktu itu live di TV Gak gampang Sambil ngobrol aja Tahun berapa Nanti kalau udah mau nanya Waktu itu Tahun berapa Live di TV Aku nonton tuh Kalau gak salah tuh Di Indonesia Apa TPI ya dulu ya? Live kan? Ya beberapa kali sih Yang pertama kali Yang dapat rekor umur itu Aku ingat Oh di TPI Yang Mas Wanopi Ganti-ganti baju Itu TPI ya? Untuk memecahan Rekor muri Gak cuman muri Yon Kuswoyoyok Enggak Murinya bukan muri Dramar Kus Plus Bukan Bukan Maruh muri Dramar kan Maksudnya Dramar Kus Plus Bukan Rekor Museum Rekor Indonesia Untung mas Ada yang tau loh mas Kalau gak mereka Mereka pada gak tau nih Dramar Kus Plus Mereka gak tau Soalnya muri pun Aku tiruin Oh iya Bukannya dia drummer Gimana menirukan drummer Kus Plus itu hebat Drumernya bisa nyanyi juga Oh Jadi suaranya Suaranya Berarti benar bisa Tadi keserempet pesawat Benar Iya Ini muri benar Kira bercanda Menirukan drummer Kira Bercanda nih kayaknya 23 dan sampai saat ini Rekor itu belum terpecah Sebetulnya Harusnya sih Udah banyak yang memecahkan Aku juga Sejak itu kan Banyak yang aku tiru lagi Terakhir Sekitar 2012 2012 itu aku hitung Udah 44 Barakteran Suara Penyanyi semua tuh Tiap Ya Termasuk limbat Jadi Tahun 2012 44 Itu pun lebih Itu pun lebih Banyak yang Penyanyi yang kira-kira Orang sudah gak kenal Aku tiruin gitu Cuman yang gak terkenal Itu gak aku hitung Gimana bang Latihan impersonal itu gimana ya Berakting Berakting tapi Lewat suara Ada latihan khusus Ada risetnya gitu Nonton nih Terus memperhatikan Oh ini tekniknya begini nih Suara siapa yang paling susah Pada saat itu Krish ya Krish ya Tapi berhasil Sekitar miripnya 60% Sekitar segitulah Tapi siapa yang bilang ini mirip Kalau bang Wawan nyanyi Ah udah mirip nih Tapi kan belum tentu Pas pentas Jadi begitu Kita panggil Krish ya Dandanya Krish ya Suaranya Orang-orang ketawa Terus applause Itu kan berarti Berarti mirip Patokannya itu Berarti mas Mas Tiga Tiga termirip mas Boleh Iwan Fals Bukan tadi Tanya apa lagi Gak 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 Oke kita Kita limpa dulu Kita empat limpa dulu Ya Tiga termirip aja Tiga yang paling dikuasain Ijinkanlah Kecif Keningmu Bukan Hanya ada Dalam Angan Kenapa ketawa kau tak berhargai aku Mas mirip kali Aku yang gue takutkan Apa tau gak Kena rights Karena dipikir betulan Aku langsung Kayak lagi Kayak Wah bro Sama orangnya Jadi Mirip kali mas Astaga Lajin Ebi di adi tuh ya Iya Ebi Miripnya Astaga Jangan ketawa kau Aku susah payah ini Aku betul-betul menipat ini Sampai gak Gak masalah diakalku Terima kasih Keren banget Satu lagi Satu lagi apa ya Deborah Ketemen SD ku Gak ada usah Gak kenal Ketemen SD mu Saifudin Saifudin siapa Siapa Membuatku terluka Ini bisa mas Ini bisa gak Gia Indrawari Gia Indrawari Lagunya apa Lagunya gimana Sampaikan pada jiwa yang bersedih Begitu Ini files semua Jadi bingung Aku bingung Aku keren Setelah kita mungkin Menerimamu bila Eh dibilangin mirip makin cepat Ini mirip gak Ini mirip gak Seganap hatiku Selalu memujamu Mirip Orang ini dua Bisa ya mirip limet deh Mirip limet Mirip gak tadi Tobi Tobi mirip gak Tobi siapa Tobi-tobi Oh Tobi Oh itu yang Tompel kecil itu Tompel tapi kecil Eh kalian dua Emang harus punya Siapa tau Masihkah kau ingat Waktu di desa Wih Pan verse Bercanda bersama Di samping gereja Mirip juga ya Mirip ebit G.A.D Masa sih Masa sih Wih puncanya Puncanya Ayo Ayo Kalau band kan terakhir udah headline Iya Headline Kalau kata mas Soawan Impersonnya tuh acting Tapi dengan suara Iya Kau acting itu udah terbukti Sekarang acting itu Aku nonton filmnya kau totalitas 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 Ini gak mungkin gak totalitas Aku mau siop-siop Aku mau beli ini dulu ya Apa Oh konfendi Konfendi Semakin tersudut Ayo Kiki Udah tau suaranya jelek tapi disini Coba Kiki Coba Ku tanya Wah Mirip, mirip, mirip Mirip, mirip Mirip, mirip Itu jelek Begitu langsung disuruh berhenti Dapatkah kau liatnya perbedaan Yang tak terlupakan Tapi mengapa Kau tak berubah Ada apa Denganmu Kasian, kasian Arie Arie ini baru keluar dari lapas Jadi udah lama gak lakukan Gitu lah Boleh lah ini kita bikin grup lawa Jadi aku gak nyanyi Ini daun yang ikut Ada gak? Lito ada yang percaya gak? Ada kan? Bang, maksudkan ada Kalau gak salah Udah lupa aku Udah lupa tahun berapa Udah jarang Soalnya Lito sendiri Udah Udah jarang Itu paling lagu di 2005-2006 itu Iya Di Di Tidak Ini yang ikut Kalau Iwan Fals itu kan Misalnya banyak yang bisa mengimpersonate ya Maksudnya yang Mas Wawan rasa kayak Cuman aku nih yang bisa Iya Ada gak mas? Ya suaraku sendiri lah Iya Betul Tapi Mas Wawan ini pertanyaan serius Tapi ini kan Saking banyak yang meniru-nirukan orang Apa itu gak jadi bingung Ketika mau ngeluarin lagu sendiri Dengan suara sendiri Karena orang Ah mirip kesini Ini mirip kesini Gitu Nah betul Udah jawabannya Mas tapi Maaf kali ini Mas Aku penasaran Mas Mas bilang Niruin suara Chris Paling susah Butuh waktu Berapa bulan gitu Boleh gak Mas Sedikit aja yang suara Chris Tadi Mas Eh nadanya dimana? Yang mana lagu yang mana nih? Aku penuh Chris Ini aja Engkau lilin-lilin kecil Angin malam Semerbak wangi bunga Dalam hening kaya lanas mara Gitu Serak-serak deh tuh Susah memang Tapi bisa Mas Itu kayaknya Nadanya ketinggian Makanya agak sesak kan? Oh gini Nadanya disini Angin malam Sener bakuangi bunga Dalam hening kaya lanas mara Nah itu Minum Mas Ini kan dikasih minum dari disini Nah bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Lawan Katanya pernah mukul setan Ini apa sih ini Mas? Ini apa? Ini riset dari anak-anak kreatif Mas Lawan pernah mukul setan ini apa ini? Mas Lawan Ini tuh apa Mas? Kok pernah mukul setan tuh gimana ceritanya Mas? Apa ini Mas? Aku takut disumasi setan Aku kan Anak tentara Oke Gak pernah diajarin Takut Kecuali kepada Allah Allah Oke Jadi jangankan setan Setan itu Derajatnya lebih rendah daripada manusia Karena manusia makhluk paling sempurna Ya Udah jawabannya itu Bukan ketemu Mas Setan ini Ceritanya Dibawa kesedia Dibawa kesedia Mas Ada beberapa Ada beberapa cerita Tapi nanti Kau angkat Jadi layar lebarnya Lucu juga tuh Pernah mukul setan Yang kedua nih Pernah ngagetin setan Kayak diksi-diksi lucu ya Yang ngagetin setan Enggak itu dulu Yang mukul setan dulu Jangan langsung lompat Yang mukul setan Ada kejadian nih Di Bandung Oke Jadi tim lo Yang sesi Sesion 2 itu Gak masuk Gak jadi Gak jadi Ini scoring namanya Scoring loh Scoring loh Gak tau film Gak tau film Gak tau film Orang lagi talk Gak tau film Katanya Jadi salah satu Vokalisku itu Dilaporin sama Managerku Mas itu Kudil ya Kudil ya Bilang aja Namanya Kudil ya Ini Bukan nama sebenarnya Iya Eh kudil Nama sebenarnya Ya udah Terlanjur Kudil Dilaporin Manajerku Mas kudil Itu dinaikin Gendruwo Ketimpahan Ketimpahan Dinaikin Dinaikin Jadi Dengelendotin Dia jalannya berat Matanya merah Nanti Terus pas Pas cekson Dia kelihatan payah Banget Aku sebetulnya Gak bisa lihat Gak peka lah Kayak gitu Gak mau urusan Terus Ini aku sebagai Lidernya tim lah Aku harus tanggung jawab Kan nanti Kalau Ada apa-apa Performnya jelek Terus Aku nyuruh Tim Tolong cari Ini deh Yang bisa kayak gituan Yang bisa Ngeliat dan Ngusir Termasuk Manajerku Nyari kemana-mana Telepon kemana-mana Sampai berjam-jam Itu gak dapet Sampai akhirnya Dia Si kudil ini Setelah cekson Matanya masih payah Udah lemes Aku kan penasaran nih Ini gak ada orang Pinter Gak ada yang Bisa bantuin Kalau gitu-gitu Kan memang Jin dan manusia Berdampingan Harus percaya Itu aku Aku pegang nih Soalnya dari nalarku Ini manusia Dinaikin jin Jinnya bisa naik Itu kan berarti Dimensinya sama Kan Kalau jin Itu beda dimensi Tapi saat naikin manusia Kok bisa Ini nalarnya Dia dimensinya Lagi sama Coba aku pegang Kesetrum Seperti kesetrum Iya Rasanya kayak kesetrum Terus Lemes Lumpuh Mas pegang apanya nih Si temen ini Si kudil Punggungnya Sebelum kena punggung Malah sebelum kena punggung Udah terasa nyetrum Jadi berarti nalar Ini Bener nih Dimensinya sama Lagi sama Lagi sama Terus setelah Tim nyari Nggak dapet Nggak dapet Akhirnya Yaudah aku doa aja Ya Allah Minta kekuatan Temenku lagi diganggu Aku mau ngusir nih Aku nggak mau Pekerjaanku Terhambat Aku mohon kelancaran Mohon bisa Bantuin temenku Udah Wiritan aja Wiritan Terus minta kekuatan Dil kamu lihat Lapangan sana Siku Terus dia Mau hadap belakang Sudah Wiritan Aku tuh merasa Kayak dragon ball Disini Energi Tinggi Jadi setelah Wiritan Itu Abis itu Bismillah Pukul Nggak sampai kena Punggungnya Sekitar Lima senti Di atas punggungnya Terasa lagi Dan lumpuh Tanganku nggak bisa diangkat Sama sekali Kalau tadi pertama Pegang masih bisa Sekarang nggak Aku Habis itu JR selesai Balik ke hotel Manajerku Udah dateng Mas nggak dapet Udah tolong Liatin kudil Tadi aku pukul Nggak tau kena Apa enggak Terus Dia lihat Mas Alhamdulillah Udah nggak ada Tapi tanganmu Mas tanganmu Kenapa Ini bulu gendruo Semua Dia lihat Makan aja Dilemes-lemes itu Tapi Yang ngeliatin Bang kudil Ada nggak gendruo Yang sambil Begini tangannya Tiba-tiba Di sebelahnya Ada gendruo Lagi gini Soalnya Kena pukul Kena pukul Di sini Gitu Pas saat itu Kau ikut Gendruonya Pas tersindir Dia di roasting Di roasting Oh gitu Mas Setelah itu Karena manajerku Yang liat Tolong bersihin Nggak mau Nggak mau Ya siapa lagi Yang bisa liat Terus akhirnya Manajer Mas Wawa Ini pekak Sama hal-hal gitu Dulu katanya Sekarang Udah ditutup Susah liat Karena nggak enakan Orang yang bisa Lihat gitu Nah itu Aku Kalau cerita horror Itu banyak Tapi nggak ada Yang serem Lucu semua ya Lucu Nih Nggak Setan Gimana nih Itu jauh sebelum Kita hijrah ke Jakarta Timur ke Jakarta Aku punya Basecamp di Solo Jam 2 malam Itu lapar Ada Temenku Crew Namanya dulu Si Jack Si Jack Nama asli Asli Oke Tadi mau disamarkan Aduh disamarin aja ya Joko deh Joko deh Nggak nggak Denil aja Denil 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 Perasan dulu Kejadian bukan real gitu Jack gitu Oh iya udah Jack aja Jack aja ya Jack aja ya Dia mau nyamarin Tapi dia nggak ini Nggak mau Ini Nanti Nggak jujur Iya Dikira main-main Jack Tapi kalau nggak disamarin Dia tersin Nggak apa-apa Kami udah nggak sabarkan Soal Setan Ini Ini udah ketahuan Namanya Jack ini Kita samarin Siapa Mas Oan udah pernah dikeroyok Batak belum? Atau nanti Editing Ditit gitu ya Iya Jadi aku naik motor Sama si Dit Ini Ini Mas Oan Kalau mas titip ke editor Mas Oan Ngomong langsung aja Nggak usah Mas Oan tit Nanti di editnya Namanya Jack Di situ Kalau mas Oan tit Dia ditambahin nama Jack Di sini Tapi kalau mas Oan bilang Jack Nanti sama dia di edit Ditit Oke Jack Oke Dit Dit Nggak usah ditit sekarang Biar editor aja Biar editor aja Nggak usah dia bilang Jack ditit Jadi sekitar jam 2 malam Makan kan Di warung padang 24 jam Nah pulangnya Karena sepi jalan kan Wah mau ngerjain si Jack Biar kaget gitu Pas perapatan Kepotin Naik ke trotoar Ada Ada kios-kios kosong Di situ Ada teriakan Padahal nggak ada orang Siapa-siapa Amit-amit jabang bayi Kaget aku Kaget aku Ada suara gitu Itu suaranya suara Terus aku Nanya si Siapa tadi Jack 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 Dengar nggak Nggak tuh mas Berarti yang denger kenceng Cuman aku Setelah itu Kesimpulannya Wah ada Ada ya Kesimpulan Kesimpulan Set Ngelewatin Trotoar Trotoar Yang ada tempat jualan-jualan Tapi kosong Set Ada orang Apa yang mencapai bayi Kaget aku Tapi nggak ada orang Berarti Pertama Setannya Yang dikagetin setannya Bukan setannya yang ngagetin Kan itu Ngagetin setan Setannya tak kejut Lagi duduk Ya mungkin lagi sebat Gini Lewat motor Di amat-amat cabang bayi Kaget aku Kaget aku Kaget aku Setannya yang kaget Itu penggal Telat dia ketahunya Biasanya Biasanya orang Yang dikagetin setan Ini mas Mawon Ngagetin setan Tapi nggak sengaja kan Gondoruh aja Kena rusuknya Gondoruh aja Kena rusuknya Apalagi cuman Terus Bentar dulu Apa kepentingan Namanya harus Dibit tadi Ceritanya gini doang Kenapa harus Dibit namanya Iya kan cerita Hantu siapa tau Yang kuceritakan Nggak terima Oh Iya Iya Mas Mas Teman Batak pertama SD dulu Ada keluarga Si Manjuntak Di situ Di Bandung Di komplek Tentara juga Tentara Bapaknya tentara juga berarti Bapaknya tentara Ya harus tentara lah Biar boleh tinggal disitu Cuman bukan teman sih Sering Lebih sering berantem Oh lawan lah ya Lawan kakaknya Lawanku pernah berantem Pernah duel Nah Adeknya ini Sering kubuli Karena adek kelas Oh Iya Mas Mawon Iya Dalam perjalanan hidup Seorang Si mulet Nanya mulet Mas Mawon ini Kita tahu bahwa Mas Mawon ini orang yang Happy gitu Membahagiakan Aku kalau ngeliat Kayaknya Mas Mawon ini Nggak punya Apa ya Nggak punya target Yang gimana-gimana Yang penting jalan aja Yang penting aneh Yang penting lucu Yang penting seru-seruan gitu Apa prinsip Seorang Mas Mawon Yang Mas Mawon pegang Sampai detik ini Aku tuh Ucapanku Nggak bisa dipegang Memang Nggak ada ucapan Yang bisa dipegang Diucapkan aja Biar kami menerima Kami nggak memegang Kami nggak megang Apa prinsip Seorang Mas Mawon Dari dulu Sampai sekarang Yang kayak Ah ini nih prinsipku Apakah Mukul setan termasuk prinsip Nggak gitu Termasuk prinsip Aku harus jawab Gimana ini Bingung Nggak Mas Mawon Sedapetnya aja Prinsip Prinsip Mas Mawon Prinsip hidupnya Yang Mas Mawon pegang Omonganku tuh Nggak bisa dipercaya Jadi Aku ngomong rahasia Gitu sekarang Kupingku sendiri Dengar Apalagi orang lain Jadi gimana Jadi aku Omonganku tuh Tidak bisa dipercaya Nggak bisa dipegang Omonganku tuh Tidak bisa dipercaya Wawan Timlo 2024 Quotes sih berarti ya Quotes Karena Bukan Wawan Timlo Kita wawancaranya dari tadi Jack Marpal Aku dari Sampai Siapa Bang Jack Marpal Salam Om Jack Salam Om Betul berarti ya Lo yang tadi di bonceng Yang tadi di bonceng Yang di titik Berarti Kalau Jack yang ini Jangan di titik deh Om Jack Marpal Jangan di titik deh Aku terkagum-kagum sama Om Jack Kalau aku ngomong rahasia Aku pingku pun dengar Nah Iya Aku ngomong rahasia Aku pingku dengar Jadi Omonganku tak bisa dipercaya Jadi apa prinsipnya ya Ntar aku cari dulu ya Nanti kalau Aku sudah nemu Aku tolong di wawancara lagi Oke Atau ini Moto dalam hidup Moto hidup Moto hidup Bekerja keras lah Karena Orang yang bekerja keras Itu salah Bekerja keras lah Karena orang yang bekerja keras Itu salah Awalnya nyuruh Masih ada lanjutannya Atau sudah selesai? Ada Karena seharusnya Keras lah dulu Baru bekerja Masih ada lanjutan? Enggak Kalau tidak keras kan Tidak bisa bekerja Iya Bekerja keras lah Karena bekerja keras itu salah Harusnya Keras dulu Baru bekerja Artinya siapin mental Siapin moda Sebelum Menjalani Menghadapi masalah Kita yang bikin Kita yang bikin Misalnya mau wawancarai Trio Batak satu ini Susah Trio Batak satu ini Trio Batak satu ini Terima kasih banyak Kawan Udah main-main kesini Jangan Aku udah jauh-jauh kesini Udah sejam Tambah dong Terima kasih mas wawan Bukan lagi Bukan lagi Mampu Terus minta Extend Jangan Jangan Aku jauh-jauh dari cepu ini Masa sudah Siapa cepunya Bukan daerahnya Aku tinggal di cepu Kenapa nih Lagi dong Nanya lagi Oke oke Apa kabar Oke cukup Terima kasih Mas Wawan Sehat-sehat terus Masih bakal Manggung-manggung lagi Serius Enja Allah Selalu Selalu Sendiri Berarti sekarang kerjaan itu dua lah ya Mas Sendiri iya Bersama tim Bersama tim juga iya Berarti ya Dan sudah bisa dibilang ya Konten creator Batak Sudah bisa dibilang gitu ya Ada niat beli barga aku sempat ditawarin gak? ada gak orang Batak tawarin kalau di komen-komen banyak cuman aku malu sendiri aku jawa tidak diakui Batak tidak diakui aku jalan-jalan di Solo itu kalau dulu kan monggo mas monggo masawan mau kemana sekarang anak-anak kecil wang huras jadi orang Jawa sudah tak mengakui aku jawa lagi lucu kali ya potong rambut masalahnya kalau dia kesian terkemedan ngapun yang kini mas terima kasih mas berubah bisa ngulain lagu-lagu batak lah mas awam sampai ketemu lagi di episode selanjutnya adek abang abang awal adek abang tau abang awal katamu abang adek sekeluarga adek abang tau abang awal katamu abang adek sekeluarga abang awal katamu abang awal katamu abang awal katamu abang atamu abang ah